Ada nggak sih teman-teman di sini yang sedang jualan buke atau buke bunga, tapi bingung nih gimana caranya menulis judul copywriting yang lebih variatif? Nah, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk buke bunga. Jadi, kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandreas dari Updated.it, Media Belajar Digital Marketing, Digital Necology, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, ini sebenarnya ada request di Instagram. Yang mana dia itu ingin, Mas, kasih contoh dong untuk jualan buke bunga nih. Dan saya tahu kayaknya ini memang nggak semua ya teman-teman di sini jualan buke, tapi sejanya kita bikin satu video agar teman-teman dapat gambaran aja. Ya, jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, seperti biasa, saya akan mereview ya dari beberapa iklan atau ads yang saya temukan, teman-teman, di Meta, ya, Facebook sama Instagram. Yang mana kalau teman-teman lihat, itu biasanya, ya, ini ya, ini contoh ya, dari buymime.co, underscore floris. Tulip rose, 450 ribu. Jadi langsung direct information gitu, teman-teman. Nah, biasanya, teman-teman, kalau teman-teman jualan kayak barang-barang, ya, semi-premium lah ya, 300 ribu, 100 ribu, itu teman-teman boleh banget kombinasikan dengan bahasa Inggris, ya. Jadi antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu juga biasanya sering dipakai, teman-teman, ya. Dan kalau kita pakai bahasa Inggris, kesannya kayak lebih mewah gitu kan, ya. Makanya itu teman-teman bisa tambahkan, ya. Terus ini, can even resist this beautiful flower bouquet. Kalau ada yang nanya kenapa harganya lebih mahal dari bouquet lainnya, ini karena we use imported Ecuador tulip, ya, guys. Nah, ini juga boleh banget, ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya. Cuman kalau menurut saya sih di bagian headlinenya kayak kurang nampol gitu sih, dalam arti, ya, hanya jadi informasi aja, ya. Nah, kalau ini, teman-teman, kita lihat dari Florian Floris, yang mana kalau kita lihat judulnya menggunakan pertanyaan headline, ya. Mau kan momen spesial kamu jadi makin romantis, oke. Terus flower bouquet dari Florian Floris, siapannya dirangkai dari bunga premium yang indera segar, pastinya bakal bikin momen spesial kamu dan doi jadi makin romantis. Flower bouquet by Florian Floris. Nah, terus di sini ada detailnya, terus di sini ada polonisinya. Oke. Dirangkai-dangkai bunga premium yang indera segar, oke. Sebenarnya kalau di repoint ini sih, saya oke-oke aja sih. Mau kan, kalau di sini sih, kalau untuk judulnya ya, kalau saya sih, saya nanti seperti ini ya. Kamu mau momen spesial bareng pasangan jadi makin romantis, kalau saya sih, saya nanti seperti ini, ya. Oke. Nah, terus di bagian sini kurang social proof-nya sih, kayak, ya, apa yang membedakan Florian Floris dengan yang lain, gitu. Pilihan model bervariasi. Nah, daripada kita bilang pilihan model bervariasi, kenapa nggak bilang lebih dari 100 model dan lebih dari 100 varian model yang bisa kamu custom dan sesuaikan dengan personalitymu. Misalkan seperti itu, ya. Jadi dengan menggunakan angka lebih menarik, ya. Terus accept urgent order, mereka bisa tambahkan. Misalkan dalam 2 jam atau 3 jam bisa banget langsung jadi. Juga bisa, ya. Yang kedua dari Giva Sai, ya. Ini sama di order yang headline. Mau hubungannya awet? Mau hubungannya awet. Ini nih, langkaian baru buki kita. Siapa nih yang dari kemarin tanya soal drive lower? Nah, ini bisa jadi. Rekomen drive lower buat kalian yang mau pesen. Apalagi kita pakai hologram untuk gemes, kan? Giva Sai, nah ini oke, ya. Jadi ada social proof-nya juga. Terus kalau misalkan untuk call to action, kalau saya sih selalu akan klik link, ya. Jangan terlalu banyak call to action seperti ini, ya. Terus L ini, ini juga ada kombinasi, ya, antara Inggris dan Indonesia. Are you a fan of bold color? Atau pastel soft color? Kalau dibuka, ini kita sambil gabungin soft color dengan sedikit bold color supaya ada yang pop out. Ini cuma jadi informasi, sih. Nggak ada ajakan untuk orang beli atau hubungi kami atau apapun. Jadi pastikan saat teman-teman buat copywriting, itu jangan caption soft map disamain, teman-teman. Copywritingnya untuk klat, ya. Karena itu jualan untuk kita. Oke, nah, kita di sini mulai masuk, teman-teman, ke judulnya. Jadi ada 4 contoh judul copywriting yang saya share buat teman-teman untuk jualan buke, ya. Yang pertama mulai dari kuriasi deadline. Jadi judul yang membuat orang itu penasaran, teman-teman, ya. Contohnya seperti ini. Buat pasangan makin sayang dengan Rp70.000 aja. Kalau misalkan harga bukenya di sini Rp70.000. Jadi teman-teman lihat pola-pola kalimatnya yang mana kita bilang pasangan makin sayang dengan Rp70.000 aja. Nah, kita kan nggak bilang nih apa, gimana caranya bisa bikin buat pasangan makin sayang dengan Rp70.000 aja. Walaupun ini sebenarnya lebih ke benefit deadline, ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan kamu mau ganti untuk lebih membuat curiosity, itu bisa diganti seperti ini, ya. Buat pasangan makin sayang dengan cara ini, ya. Ini juga boleh, sih. Ini lebih ke benefit deadline, ya. Kalau tadi, sih, lebih ke benefit deadline, ya. Nah, kenapa ini curiosity deadline? Karena kita di sini bilang cara ini. Jadi, kita nggak kasih itu caranya apa sehingga orang harus mencari informasinya dan iklan yang dimakan curiosity deadline, ya. Atau ini, momen pacaran belum kekinian kalau nggak ada yang satu ini. Nah, ini juga contoh curiosity deadline, ya. Jadi, kita nggak bilang gimana caranya sehingga itu harus membuat orang ya, membaca isi koperti kita untuk mencari informasinya, ya. Contoh lagi, benefit deadline. Bikin momen barang ayang tampak lebih istimewa dengan buke bunga yang mewah. Nah, ini kan ada rimanya juga enak, ya. Jadi, ini contoh benefit deadline. Yang mana kita nggak dibanding manfaat, nih. Untuk terkait apa yang akan pembaca kita nanti dapatkan, ya. Contohnya lagi, momen spesial lebih berkesan dengan buke yang elegan. Nah, ini kan juga ada rimanya juga lebih enak di lavarin, ya. Jadi, ini teman-teman nanti bisa coba, nih, pakai benefit deadline. Next, yang ketiga ada selektif, ya. Selektif itu menargetkan market tertentu, ya, teman-teman. Contohnya kayak gini. Buat cowok-cowok Jakarta yang mau kasih kado buat pasangan. Nah, ini contoh selfie deadline. Jadi, kita menargetkan khususnya untuk cowok-cowok Jakarta yang mau kasih kado buat pasangan. Oke. Ini juga contoh lagi, selective deadline. Untuk kamu yang teman nyawi sudah, tapi bingung mau bawain apa. Ini kayaknya kita ambil market yang mana market bukenya itu kan ada banyak, ya. Entah itu untuk teman nyawi sudah, entah itu untuk pasangan, entah itu untuk kado, entah itu untuk apa, untuk orang tua. Nah, beda angle, teman-teman, beda target market, itu tentu kooperatinya akan berbeda-beda. Ya. Ya, kalau misalkan, kalau misalkan, ya, untuk orang tua, mungkin saya kepikiran gini. Bahagiakan orang tuamu dengan memberikan bukit contoh, ya. Dengan bukit uang ini. Contohnya kayak gitu, ya. Pertanyaan headline yang paling umum, ya, yang paling sedang dipakai, yang sebenarnya kayak gini. Kamu butuh kado spesial buat momen krusial. Ya, jadi krusial itu momennya sangat penting. Ini ada harimanya juga, lebih enak dilapalin. Atau, kamu butuh kado spesial yang lebih personal. Nah, ini juga boleh banget teman-teman pakai, ya. Jadi, intinya, teman-teman, judul headline, judul copywriting itu ada banyak banget, teman-teman. Teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan, ya, bagi pesat teman-teman, informasi apa yang ingin sampaikan dan bagian yang digunakan. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman yang jualan bukit. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin kita bahas, tulis di kolom komen aja. Terus, pastikan juga teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman melakukan informasi terbaru seputar gimana sih caranya memasakkan protokol digital, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu aja, teman-teman, dari video ini. Sampai jumpa di video yang lain.